Intro Warga desa Kuala Indah Kecamatan Seisuka Kabupaten Batubara mendadak heboh. Dua orang melayan yang hendak melaut menemukan mayat laki-laki mengapung di muara sungai Tanjung, persis dekat perahu milik sang ngelayan. Mendengar ditemukannya sosok mayat yang nyaris telanjang tersebut sontak membuat warga dusun 4, desa Kuala Indah menuju lokasi ditemukannya mayat tanpa identitas tersebut. Kanit Reskrim, Posek Indrapura, Ibtu Fahmi bersama kepala desa Kuala Indah dibantu warga setempat langsung mengevakuasi mayat tersebut untuk dibawa ke rumah sakit umum daerah Batubara. Hasil pemeriksaan sementara oleh tim medis tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Diperkirakan mayat laki-laki tersebut berusia antara 18 hingga 25 tahun dan murni karena tenggelam di sungai. Menurut saksi mata, Tengku Edwin mengatakan saat itu bersamarkannya sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat akan berangkat memasang tangkul dengan menggunakan perahu motor dan terlihat mayat dalam kondisi terlungkup mengambang di dekat perahu miliknya dan langsung diberitahukan kepada kepala dusun setempat dan langsung diteruskan kepada kepala desa Kuala Indah. Pihak kepolisian Polsek Indrapura menghimbau kepada warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya agar segera melapor ke Polsek Indrapura. Tiba-tiba menurunkan tangkul, pekarangan kami. Tiba-tiba ada mayat di bawah itu. Kami hubungi warga di sini, namanya Pak Usup. Itulah pertama kali saya hubungi. Datang ke Pak Usup, hubungi saja kadus untuk keplor. Jam berapa tepat? Kira-kira jam 8 lewat 20 menit. Posisinya memang telungkup Pak Pak Pak? Telungkup. Tidak ada identitas Pak? Tidak ada. Hanya menggunakan telana dalam? Itu sempak. Dari Batubara, Sumatera Utara melaporkan. Terima kasih telah menonton!